pelangi tanpa warna capture 12 cobalah mengingatku bunda pergi ayah, bunda lupa sama kita bunda bilang mau ketemu temannya yang namanya tara isakan tangis divo membuat fedi berlari keluar dari ruangannya dan meninggalkan laras yang terpaku di depan pintu semua buyar sesaat setelah divo mengatakannya ia terus berlari bahkan sempat menampar beberapa pegawainya hingga terjatuh namun fedi terus saja berlari dengan wajah panik fedi mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh berusaha secepat mungkin sampai di tempat kirana janjian bertemu dengan tara arum yang sempat mendengar cerita divo berusaha mencegah kirana pergi dan menanyakan kemana ia akan menemui tara dan dengan senyuman bahagia kirana memberitahu bahwa ia akan ke taman tempat pertama kali iran tara jadinya dulu arum yang juga mendengar divo berbicara dengan fedi di telpon langsung merampas gagang telpon dan mengatakan arah tujuan kirana taman ini sangat bersejarah di dalam hidupku karena semua cerita terjadi disini termasuk saat kamu memintaku untuk menjadi istrimu kalimat kirana terngiang di telinga fedi kalimat yang ia dengar langsung satu hari sebelum hari bahagia itu terjadi hari dimana ia mengingat kirana dengan akat yang ia lafaskan secara lancar dengan satu tarikan nafas fedi menaik kecepatannya ia tidak ingin kirana mengulang kembali kisah lama yang hanya ia ingat kali ini bersama tara dosa baginya jika ia membiarkan kirana melakukan hal itu dan sisi lain ia tidak ingin kirana kembali bertemu dengan tara seseorang yang menjadi pria pertama yang ia sangat cintai fedi menampikan mobil tepat di depan taman ia menyapu pandangannya ke sekeliling taman lantas mematikan mesin mobil yang keluar mengunci pintunya dari luar ia menyebrang dan memasuki taman bunga yang terletak di pusat kota jalanannya mengitari taman saat itu tidak terlalu ramai hanya ada beberapa kendaraan yang lewat untuk parkir dan masuk kendalaan taman atau sekedar melewati taman dan beralih ke jalan lain fedi mulia ke kiri dan kanan berusaha sekuat tenaga mencari dimana kirana berada sejauh ini hanya ada beberapa anak yang bermain di dalam taman dengan bola dan berlarin kecil saling kejar-kejaran dan beberapa wanita serta pria yang setia menemani sang anak ada pula dua pasang yang duduk berdua di salah satu bangku taman saling bercerita dan tertawa bersama fedi sendiri semakin masuk ke dalam taman dan berhenti tepat di air mancur buatan yang terletak di tengah-tengah taman melihat kesekeliling sampai akhirnya kedua materi terputar ke salah satu bangku di bawah pola rindang dan sejikanan air mancur ada kirana disana duduk seorang diri sembari memperhatikan wajahnya di cermin kecil yang ia bawa dari rumah fedi terdiam dengan langkah gontai ia melangkah mendekati salah satu tumbuhan yang memagari arena air mancur berada bersembunyi memperhatikan kirana dari jauh ia tidak ingin kirana sampai menyadari kehadirannya disini dan malah membuatnya marah atau membencinya satu jam telah berlalu namun ditunggu pun tak juga hadir kirana tampak gelisah berulang kali ia berdiri dan mandir-mandir di sekitar bangku taman mencoba mencari keberadaan Tara yang sebenarnya tidak pernah hadir sampai kapanpun fedi sendiri masih saja berdiri di dekat tumbuhan tempatnya bersembunyi terus memperhatikan kirana dengan tatap menyedihkan karena memiliki kondisi kirana yang akan terus seperti itu bahkan lebih parah jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 sore di tangan fedi hampir 3 jam terlewati namun yang dinanti pun tak kunjung hadir fedi yang mulai cemas langsung melalui handphonenya dan mencari kontak melodi dan menghubunginya bisa kirimkan nomor Tara yang baru aku ada perlu dengannya fedi menatap urus ke kirana yang kini kembali berdiri dan menatap kesana kemarin fedi menangkiri telepon sesaat setelah melodi menyetujui permintaannya menanti pesan singkat dari melodi yang berisikan nomor baru Tara dan dengan cepat menghubunginya saat sebuah pesan singkat masuk ke dalam daftar pesan di handphonenya aku tidak ada menghubungi kirana fedi malah sudah 5 tahun aku dan dia gak ada komunikasi ucap Tara yang terdengar kaget dengan cerita fedi mengenai kirana dan kamu tau sendiri kan komunikasi terakhir kami saat aku ingin mengundang kalian untuk hadir di kepernikahan aku hanya itu fedi menghala nafas panjang kau bisa hadir sekarang di taman aku minta maafet tapi aku gak bisa tolak Tara sembari duduk di sofa tepat di ruang TV rumahnya aku udah terlalu banyak salah sama kirana dan aku malu untuk bertemu lagi lagian aku gak ingin ikut campur dengan urusan rumah tangga kalian aku gak ingin hadir di tengah-tengah pertengkaran kalian kami tidak bertengkar kami hanya maafet potong Tara cepat istriku lagi hamil 9 bulan dan aku gak mau ia khawatir karena mengetahui aku kembali dekat dengan kirana dia sangat cemburu saat aku dan kirana bertemu bahkan untuk menyebut namanya saja dia selalu marah fedi terdiam usahanya untuk meminta Tara hadir di taman gagal total ia bukan ingin kirana bertemu mainkan ia berpikir hanya inilah satu-satunya cara untuk membuat kirana pulang ke rumah sekedar bertemu dengan Tara dan mencoba meyakinkannya dengan bantuan Tara bahwa ia sudah menikah dan itu bukan bersama Tara hujan turun namun kirana masih enggan beranjat dari tempatnya semula fedi yang masih berdiri di tempat persembunyanya mulai terlihat tak tahan dengan semua yang terjadi perlahan ia melangkah mendekat saat melihat kirana mulai menggigil kedinginan tetes-tetes hujan jatuh membasahinya ia basah kuyuk dan membuatnya tampak kacau fedi berhenti dan memayunginya dengan deskerja yang sejak tadi ia kenakan sadar bahwa hujan tak lagi jatuh membasahinya kirana mengangkat wajah mengarah ke fedi yang berdiri di kuyur hujan ia menatap lekat-lekat kedua mata fedi lantas perlahan bangkit dari tempatnya duduk menatap fedi yang terlihat mencoba membejam-bejamkan kedua matanya beberapa kali akibat air hujan yang melesat masuk ke dalam kedua matanya kenapa bukan Tara? tanya kirana yang jelas membuat fedi kaget walau secepat mungkin mencoba kembali tenang Tara dimana? kamu temannya kan? pasti Tara yang meminta kamu untuk datang kemari iya kan? fedi menundukkan kepala bibirnya mengucap istighfar berulang kali walau tak suara yang terdengar kirana sendiri menunduk dan menangis mendapat getara yang ia nantikan tidak juga hadir fedi mengelola nafas panjang dan kembali menetapnya yang masih menundukkan kepala aku gak tau apa lagi yang harus aku lakukan lanjut kirana dengan suara bergetar aku sudah memaafkannya bahkan aku sudah menerima perselingkuhan serta pengakuannya yang berjanji gak akan mengkhianatiku lagi tapi kenapa dia masih marah fedi yang semakin tak kuasa menahan emosi langsung menarik tubuh kirana dan memeluknya erat kedua tangannya melepaskan jas yang semula melindungi tubuh kirana dan melingkalkan tangannya di tubuh wanita itu yang kini bergetar kehebat akibat hawa dingin yang seakan mampu menusuk tulang kirana sendiri semula tampak kaget dan berusaha melepaskan namun kenyamanan yang hadir di dalam pelukan fedi membuatnya menyerah dan merasakannya dengan kedua mata masih terbelalak ada sesuatu terbesit di hatinya ada sesuatu yang berhasil memenuhi kepalanya sosok pemberi kenyamanan saat ini menuluknya seakan mampu menepis hawa dingin yang sempat dirasakan kirana membalas pelukannya dan menonggak lengkep pala menatap wajah fedi yang masih memeluknya fedi panggilnya yang membuat fedi kaget bukan main lalu melepaskan pelukan kamu kenapa nangis kita ngapainnya sih nih halangan nafas panjang dan lega yang dilakukan fedi semakin membuat kirana bingung bukan main kedua matanya yang berhasil menangkap jas fedi jatuh ke tanah langsung iarai dan melipat iya kemudian menantap fedi dan berusaha melindungi kepala pria di hadapannya dengan kedua tangan terbuka di atas kepalanya kamu bisa sakit sebaiknya kita pulang suruh kirana di tengah-tengah hujan teras anak-anak pasti nunggu kita di rumah ayo fedi mengaguk pelan lantas menangkan kecupan dikening kirana iya kembali tersenyum sembari membeler lembut rambut kirana lantas menyentuh pipi kanannya kirana terkena melebar walau tetap air hujan masih membasahi wajahnya jika kamu melupakanku seribu kali aku akan selalu mengajarkanmu untuk mengingatanku mengingatku seribu satu kali bahkan lebih itu janjiku ucapnya dengan senyuman yang masih mengembang di bibir kirana mengangguk pelan lantas kembali memeluk tubuh fedi erat sengaja membiarkan tetes air hujan membasahi tubuhnya yang kini tersalurkan kehangatan dari tubuh fedi kirana yang sesahat menutup mata merasakan kehangatan diperlukan fedi perlahan membukanya ada kebingungan yang sama sekali tidak mampu dilihat fedi yang masih memeluknya saya tutup 자기 kalian saya WITH u u u u u Terima kasih.